Intro Selamat pagi salam jatuh Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian ini satu lagi perkara dan pendedahan baru yang pastinya akan menarik perhatian anda karena apabila saya pilih isu ini tentunya ialah telah menarik perhatian kita semua ini adalah Muhyiddin Dr. Mahadir perlu jadi saksi PSSC pengasingan kuasa untuk AJ dan pendakwa raya bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahadir Mohamad perlu dipanggil sebagai saksi utama dalam proseding jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pengasingan kuasa Peguam Negara AJ dan pendakwa raya kata DAP Johor Dr. Bu Cheng Hao Mereka telah mendakwa keadilan telah gagal Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini yang melantik bekas Peguam Negara dan Ketua Pesuruh Jaya SPRM perlu dipanggil sebagai saksi utama mengapa dakwaan campur tangan eksekutif ke atas kes rasuah berprofil tinggi boleh dibuktikan dan cadangan beliau untuk mewujudkan sistem keadilan bebas Mahadir akan menjadi salah seorang saksi paling perutama yang dipanggil ke PSSC untuk memberikan pandangan yang berharga dan berkongsi pengalamannya mengapa reformasi keadilan tidak pernah berjaya dilaksanakan kehadirannya di pendengaran PSSC penting bagi PSSC untuk mengusurkan cadangan kepada kerajaan tentang jenis pembaharuan sistem keadilan yang perlu dilaksanakan kata Bu dalam satu kenyataan hari ini ini satu kenyataan atau ini satu cadangan yang paling baik sekali pernah saya bacakan ini supaya tiada lagi timbul kata-kata atau aduan ataupun kenyataan daripada mana-mana pihak termasuk Muhyiddin Yassin dan juga termasuk Mahadir Muhammad tentang kononnya tiada keadilan, tiada berlaku reformasi dan sebagainya kalau dia sendiri yang dah kata, dah minta, dah cadangkan dan dilaksanakan jangan pula sampai kata itu semua tak benar lagi padahal sendirilah yang cadangkan nanti jadi ini satu kebenaran cadangan yang memang kita sokong bekas ahli parlimen itu berkata selain lama'a sekian lama terlalu banyak kuasa telah diberikan kepada eksekutif dalam melantik jawatan awam utama katanya situasi itu mengundang tuduhan pembangkang yang mendakwa eksekutif telah campur tangan dalam proses perundangan membabitkan beberapa case board profil tinggi oleh itu katanya PSSC adalah platform paling penting atau paling sesuai untuk mengumpulkan maklumat bagi melaksanakan reformasi yang meyakinkan untuk sistem keadilan dan reformasi institusi lain PSSC mengenai hak asasi manusia pilihan raya dan pembaharuan institusi baru-baru ini berkata mereka akan memulakan proseding mengenai pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya antara case yang akan dibincangkan dalam siasatan ini termasuk penolakan rayuan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasami berhubung dakwaan mengubah laporan audit 1MDB pembebasan Muhyiddin atas empat pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa dan pelepasan tanpa pembebasan diberikan kepada timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Amidi dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda silah tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat pagi salam jantara terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini satu keputusan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia khususnya Muhyiddin Yassin dan tak tahulah anda terkejut atau tidak terpulanglah pada anda ini semua berkaitan dengan case yang mana membabitkan Muhyiddin Yassin dalam berita ini perbicaraan rayuan pembebasan Muhyiddin akan dibuat pada 28 Februari tahun 2024 persoalan besar kita pada pagi ini ialah adakah Muhyiddin Yassin akan dibebaskan sekali lagi di dalam pertuduhan beliau kerana sebelum ini yang perlu seperti yang kita tahu Muhyiddin telah pun dibebas dan dilepaskan daripada beberapa pertuduhan yang sebelum ini beliau hadapi namun beliau masih menghadapi beberapa lagi case dan pendakwaan yang membabitkan beberapa kesalahan ataupun dakwaan itulah yang kita ingin persoalkan adakah beliau akan bebas untuk kali ini ataupun beliau akan terpaksa menghadapi pendakwaan tersebut Mahkamah Rayuan meletapkan dua hari mulai 28 Februari tahun depan untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan dan melepaskan Muhyiddin Yassin daripada empat pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa membabitkan RM232.5 juta berhubung projek Jana Wibawa Saudara-saudara sekalian keputusan yang mana telah membebaskan Muhyiddin Yassin dalam pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa membabitkan RM232.5 juta itu rupa-rupanya tidak berdiam begitu saja bukan berlalu begitu sahaja tetapi pihak pendakwaan telahpun membuat rayuan untuk mengembalikan semula kes tersebut di mahkamah tarik pendengaran itu ditetapkan ketika pengurusan kes hari ini di hadapan timbalan pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun yang menetapkan 28 dan 29 Februari untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan Mahkamah turut mengarahkan pihak pendakwaan dan pasukan pembelaan Muhyiddin untuk memfailkan penghujian masing-masing sebelum 26 Februari tahun 2024 pada 15 Ogis lalu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM232.5 juta untuk bersatu Hakim Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu setelah mendapati pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah Katanya pertuduhan itu tidak menudahkan butir-butir yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009 Justru tertuduh tidak dapat menyediakan arahan seterusnya atau selanjutnya kepada peguam yang mewakilinya Pihak pendakwaan kemudian memfailkan notis rayuan pada hari yang sama Pengurusan kes hari ini diadakan di hadapan timbalan pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun Sementara itu bernama melaporkan timbalan pendakwa raya Wan Saharuddin Wan Aladin sebagai berkata Mahkamah Station telah menetapkan 29 November untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan Ini bagi mendapatkan perintah penangguhan sementara proseding bagi tiga lagi pertuduhan yang dihadapi bekas Perdana Menteri itu di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram Pencegahan Pembayaran Keganasan dan hasil daripada Aktiviti Haram 2001 sementara selesai rayuan di Mahkamah Rayuan Muhyiddin 76 tahun di dakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan suapan daripada tiga syarikat iaitu Bukhari Ekueti Sendirian Berhan Nepturi Sendirian Berhan dan Mamful Sendirian Berhan dan juga daripada Azman Yusuf untuk parti itu dia di dakwa melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 Selain empat pertuduhan itu Muhyiddin juga menghadapi dua pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti menyalahi undang-undang berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Ekueti yang didepositkan ke dalam akaun CIMB Bank Bersatu Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye Selamat pagi salam jetrak diperhatikan bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel sekali lagi kita digemparkan dengan satu laporan dan satu ulasan yang menarik perhatian kita dalam bidang politik baru-baru ini kita digemparkan dengan keputusan Mahkamah membatalkan keputusan pilihan raya untuk kerusi Parlimen Kemaman semua ini dikaitkan dengan adanya wujud unsur rasuah dalam pilihan raya dalam kempen pilihan raya tersebut ini menyebabkan Mahkamah telah mengambil keputusan membatalkan keputusan tersebut dan sebelum itu juga ada satu juga kawasan di ahli Parlimen yang dimiliki oleh PAS turut dibatalkan kemenangannya walaupun telahpun dipertandingkan baru-baru ini juga karena dikaitkan dengan unsur rasuah yang melibatkan kempen dalam pilihan raya tersebut dan oleh sebab itulah kita tertarik dengan satu ulasan daripada negaramerdeka.com yang mana timbalan ketua polis negara sendiri mengatakan ataupun membuat satu kenyataan yang luar biasa yaitu tiada derma tiada sedekah yang haram jelas tetap haram kata Ayub Khan menemplak Lebay PAS coba cipta fatwa baru tentang rasuah isu ini sangat menarik apabila ada beberapa ataupun menurut kenyataan ini ada Lebay PAS yang cuba mencipta fatwa baru dalam rasuah yang mengatakan itu hanya satu derma dan sebagainya dan itu sebabnya Ayub Khan ketua polis negara menyatakan tiada derma tiada sedekah yang haram jelas tetap haram itu mudah untuk kita pahami rasuah tetap rasuah haram tetap haram kalau sudah terjadi ianya tetap haram dan tiada yang boleh dikatakan atau terkecuali daripadanya kata Ayub Khan jangan keluarkan fatwa baru dalam apa keadaan sekalipun kita tidak boleh makan rasuah kata timbalan ketua polis negara Datu Sri Ayub Khan Maidi Pichena kenyataan beliau hadir di ketika keputusan mahkamah pilihan raya di sini hari ini yang membatalkan kemenangan ahli parlimen kemaman C alias Hamid yang bertanding atas tiket PAS selepas didapati terlibat dengan pelakuan rasuah pada pilihan raya umum kelima belas yang lalu menurutnya apa sahaja terma yang ditakrifkan sama ada sedekah atau derma namun jika terkait amalan rasuah ia tetap haram tak payahlah kita nak bagi fatwa lain ini derma ini sedekah tiada derma tiada sedekah dan haram tetap haram kata Datusri Ayub Khan Maidi Pichai katanya lagi beliau tidak akan bertolak ansur dalam soal integriti dan mana-mana individu yang terbabit dalam amalan rasuah akan ditangkap dituduh di mahkamah dan dikenakan tindakan tata tertib memetik kosmo online ayo berkata isu integriti perlu diberikan keutamaan paling tinggi oleh setiap penjawat awam barulah isu-isu lain berkait rasuah dan salah guna kuasa dapat diatasi menurutnya lagi setiap penjawat awam juga perlu tegas berani dan konsisten dalam setiap tugasan serta tanggung jawab yang diamanahkan penjawat awam jika cukup 60 tahun sudah pencen apabila sudah pencen jangan bising lagi duduk rumah jaga cucu sekarang ini kita ada kuasa dan kedudukan kita laksana tanggung jawab itu dan jangan takut tiada apa yang perlu ditakutkan katanya lagi kata beliau lagi beliau menguji ketegasan dilakukan negara jiran iaitu Singapura dalam menangani isu rasuah dan salah guna kuasa di mana ketegasan itu meletakkan Singapura pada tahap sekarang kata beliau lagi saudara-saudara sekalian untuk mudah kita mengejar untuk mudah kita seimbang untuk mudah kita setaraf dengan Singapura kita perlu mengambil tindakan yang sama seperti Singapura iaitu tegas dalam menangani isu rasuah tiada kompromi dalam rasuah jangan sampai ada rasuah yang dianggap terpencil yang dianggap kononnya menjadi normalisasi pula ada orang buat rasuah ini disangkal ataupun dikecam habis-habisan tapi kalau di pihak dia yang tertuduh melakukan rasuah jadilah pula itu isu derma dan isu sedekah pula jadi kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Ayub Khan iaitu tiada derma tiada sedekah yang haram tetap haram jangan kata Ayub Khan tak payahlah kita nak bagi fatwa lain ini derma ini sedekah tiada derma tiada sedekah dan haram tetap haram kata Datusri Ayub Khan Maydi Pichai sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda silah tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye selamat menikmati